Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman pagi hari ini saya main di rumah budi saya kembali yang lima bulan lalu saya di sini kambing beliau masih kecil-kecil ini anaknya dan sekarang sudah punya ini anak lagi teman-teman dua ekor induan ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe lebih dahulu dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel 49 dan saya doakan teman-teman yang lagi kesusahan segera diberi kemudahan dan yang lagi sakit diangkat sakitnya oleh Allah dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah menyiapkan alamin Oke teman-teman nanti kita lihat induan kambing dari budi saya yang dulu saya review ke sini tuh hamil sekarang udah melahiran teman-teman lima bulan yang lalu oke teman-teman tetap ikuti video saya ya teman-teman nah itu kandang beliau teman-teman jauh dari kata mewah dan elegan ya teman-teman tapi hasilnya sangat lumayan dari kandang ini teman-teman sudah banyak sekali yang dijual budi saya untuk sekolah anaknya dan bangun rumah teman-teman buat dapur nah nanti kita lihat induan yang baru lahirannya teman-teman yang dulu kira-kira lima bulan yang lalu saya kesini itu hamil dua ekor sekarang udah lahiran nah ini induannya teman-teman dua ekor yang lima bulan lalu saya review sekarang udah lahiran semua yang ini tiga hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman yang lahir dua ekor jantan dan petina tapi yang satu ini teman-teman belum rezeki karena keinjek indukannya teman-teman dan nggak mau nyusu sendiri yang masih hidup ini yang jantan yang petina mati teman-teman dan yang satu ini baru saja teman-teman tadi pagi lahiran dua ekor juga jantan petina setiap lahiran jantan petina terus indukan budi saya teman-teman ini yang petina dan yang sebelah sana itu yang jantan ini tadi rata budi saya dulur atau ari-arinya udah keluar ini ditinggal ambil rumput budi saya untuk jenisnya jawarandu ya teman-teman jawaranduan ini juga jawarandu dan untuk hasilnya sudah lumayan budi saya ini indukannya sudah berapa kali ini bunding ini teman-teman sampai susunya seperti itu teman-teman ini udah tua banget ini mungkin 10 kali laktasi mungkin ini teman-teman ini dikasih daun sengong sama rumput otot teman-teman tadi kalau baru lahiran dikasih budi saya itu ini ini daun ini lho bambu yang muda sama daun serut kalau sini kalau sini namanya serut kalau di daerah teman-teman mungkin beda lagi yang biasa dibuat bonsai itu teman-teman nah ini kira-kira baru ya sekitar dua jaman nih ini teman-teman akhiran ini tadi saya dipanggil budi kalau saya kesini teman-teman melihat ini dua ekor kambing induan yang baru lahiran ini hanya jumbo tapi enggak terlalu tinggi teman-teman diincek nih teman-teman kalau enggak ditungguin ya seperti ini kasihan sering diincek-incek ini kalau budi kalau kambingnya lahiran terus ditaruh bawah teman-teman kalau di atas seperti dulu katanya takut kakinya ini merosot kebawah karena dulu itu lantai nya itu jaraknya terlalu lebar terbuat dari bambu licin kan ya jadi kaki kambing yang baru lahiran seperti seperti ini masuk ke bawah ini teman-teman di lantai-lantai kandangnya itu tapi sekarang udah diganti ini katanya mau diganti lagi ini teman-teman mau diperbaiki lagi karena sudah itu sudah menurut saya yang enggak layak teman-teman karena udah mau roboh karena kemarin katanya tertimpa pohon kopi makanya itu dikasih ganjalan seperti itu semoga teman-teman ini menginspirasi untuk berternaknya teman-teman dulu itu dua ekor awalnya teman-teman budi saya sekarang udah lumayan jadi banyak udah buat sekolah buat bangun ini rumah teman-teman kalau ini laktasi dua kali nih teman-teman yang ini laktasi dua kali anaknya disana jantan betina juga teman-teman nanti kita lihat anaknya yang disana jantan betina empat ekor dua jantan dua betina ya anaknya ini teman-teman teman-teman dua ekor ini ini ibaratnya bambahnya ini teman-teman bambahnya ini ini yang ini belum terlalu aktif seperti itu karena duluan yang itu tadi lahirnya teman-teman nah ini teman-teman kakaknya yang tadi disana empat ekor dua jantan dua betina teman-teman seperti ini kandangnya yang jantan sebelah sana paling ujung utara teman-teman diikat karena yang sebelah sana itu agak nakal agak agresif dan ini kayaknya ini jantan juga nih teman-teman yang dua itu betina ini budi saya kalau ngasih makan rambanan daun singon ini teman-teman disini sangat melimpah ini daun kudo belakang kandang juga ada oke teman-teman mungkin sekian dulu review saya di kandang beda saya next kita kesini lagi kalau anak yang sudah besar-besar ya teman-teman oke teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel 49farm dan tetap patuhi protokol kesehatannya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh